Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Di sini aku akan menjelaskan bagaimana mengeduk video dengan mudah menggunakan smartphone Nah di masa pandemi kini sebenarnya banyak kegiatan menarik yang bisa kita lakukan dan dibagikan ke teman-teman melalui sosial media Nah contohnya itu saat kita membantu ibu memasak, membantu ayah bercocok tanam, bermain bersama adik atau kakak Orang itu juga bisa membagikan hal yang menarik ketika membantu pekerjaan sekolah anak-anaknya Nah kegiatan yang tadi aku sebutkan itu merupakan metode sel yang dimana menjadi syarat penilaian dari lomba karya vlogsel sinar maslen di festival pendidikan yang kena Nah ada 3 topik utama yang harus dimaksudkan ke dalam video di lomba karya vlogsel sinar maslen Yang pertama itu apa yang dirasa ketika di rumah, apa yang terlihat selama di rumah, apa yang kita harapkan setelah kita kembali ke sekolah Tapi disini aku hanya akan menjelaskan bagaimana teknis pembuatan video menjadi vlog yang menarik Karena penjelasan metode sel sudah ada di channel youtube CSR Sinar Maslen dan instagram CSR Sinar Maslen Nah disini aku juga akan menampilkan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengedit video dan foto Bisa juga di download di playstore dan appstore Dan aku akan menjelaskan bagaimana mengupload video ke youtube Karena syarat pengumpulan di lomba vlogsel harus melalui youtube channel masing-masing Jadi nanti akan ada tutorial sifat untuk mengedit video dan bagaimana cara mengupload video ke youtube Aku akan menjelaskan apa itu vlog Vlog itu terdiri dari 2 kata Yang pertama itu video dan yang kedua itu vlog Vlog itu adalah teknologi untuk merekam atau menangkap gambar yang bergerak Sedangkan vlog adalah catatan pribadi secara online yang dibagikan ke masyarakat umum Jadi vlog adalah catatan pribadi dalam bentuk video yang dibagikan secara online ke masyarakat umum Faktor apa aja sih yang membuat vlog kita menarik Yang pertama itu ada teknik pengambilan gambar Teknik pengambilan gambar itu terdiri dari 2 Yaitu portrait dan landscape Video yang diambil dengan metode landscape di youtube akan terlihat lebih menarik untuk ditonton Nah yang kedua itu durasi Kenapa kita harus memperhatikan durasi Karena sebaiknya video vlog kita tidak memiliki durasi yang kepanjangan atau yang kependekan Karena akan membuat viewers merasa bosan Nah yang ketiga itu pemilihan judul yang menarik Karena dengan judul yang menarik bisa menjadi salah satu daya tarik untuk viewers melihat video yang kita upload Dan biasanya judul yang digunakan itu merupakan cuplikan dari kegiatan yang kita lakukan di video Yang keempat itu adalah menggunakan bahasa sehari-hari Karena mudah dimengerti oleh banyak orang Tetapi kita harus juga menggunakan kata-kata yang sopan Yang kelima yaitu penggunaan musik Karena musik bisa membangun suasana ketika kita sedang bervlogging Seperti semangat dan senang atau sedih Oke sekarang aku akan menampilkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengidup video di smartphone Yang pertama ada Inshoot Yang kedua ada Kine Master Yang ketiga ada Filmora Go Yang keempat ada Viva Video Kalian bisa memilih dari keempat aplikasi ini Keempat aplikasi ini sama-sama sangat mudah digunakan di smartphone Dan bisa didownload di Play Store Nah sekarang aku akan menampilkan tutorial singkat Menggunakan aplikasi Inshoot untuk mengedit video Dan dilanjutkan bagaimana cara mengupload video ke Youtube kita Langsung aja ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!